Halo Mam, Hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku sering lagi nih Mam rutinitas ibu rumah tangga di pagi hari jadi ini masih sekitar jam 5 subuhan ya Mam ya masih pagi banget jadi hari ini aku garcep masak karena mau bikin menu untuk bekal kerja nih Mam tadi ini aku udah masak nasi terlebih dahulu kemudian ini dia Mam bahan-bahan yang mau aku masak ini aku ada sarden, sarden yang ukuran kecil ya Mam ya dan ini nih bahannya udah aku siapkan dari malamnya ya Mam ya supaya paginya tuh aku gak keteteran lagi Mam karena bakalan ribet banget kalau misalnya mau bikin bekal dan semuanya tuh harus disiapkan di pagi hari ini aku mau bikin menu sederhana ya Mam ya dua menu simple pokoknya ikutin terus video aku ya Mam ya mana tau bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya yang suka bikin bekal kayak aku nih bekal kerja suami atau cocok juga untuk bekal kerja anak-anak ini aku lagi goreng kentang nih Mam jadi aku mau masak sarden dan aku campur pakai kentang ya Mam ya supaya lumayan banyak gitu nanti hasilnya karena itu tadi sardennya tuh ukurannya mini ya Mam jadi ditambahin kentang dan ini pun kentangnya tuh cuma satu buah gitu Mam itu pun aku bagi dua kayak nanti yang sedikitnya tuh untuk bikin sup gitu udah Mam setelah digoreng kentangnya lanjut ini aku mau masak tumis bumbu gitu ya Mam ya ini bumbunya ada bawang merah bawang putih sama cabai merah yang aku blender kemudian langsung cemplungin aja di minyak yang udah panas baru deh Mam ini aku masukin garam kemudian aku kasih kaldu instan dan aku kasih sedikit apa Mam gula biar makin gurih gitu jadi aku tuh kalau masak sarden aku tambahin ya Mam bumbunya menurutku jauh lebih mantep kalau misalnya kita tambahin lagi Mam bumbu-bumbu kayak gini nah ini dia Mam kalau misalnya bumbunya udah tanek itu langsung aja kita masukin sardennya ini isinya berapa ya Mam ya 5 atau 4? 5 ya Mam ya jadi isinya tuh kecil-kecil banget ya sesuai sih Mam karena aku juga belinya yang kecil sardennya udah Mam ini tinggal ditumis aja sampai mendidih kalau misalnya udah beku tuh kayak gitu kita masukin deh kentang yang udah digoreng tadi kemudian ini tinggal diaduk-aduk kemudian nanti dikoreksi rasa nih Mam kalau misalnya kurang asin tinggal ditambahin garam kalau misalnya kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau ditambahin sedikit gula seriusan Mam sarden ini ternyata enak banget ya Mam ya kalau dicampur pakai kentang pokoknya itu menjadi salah satu menu favorit kami berdua oke lanjut Mam ini di menu yang kedua aku mau masak sup ayam pakai jamur gitu ya Mam ya kapan hari sebenarnya aku udah pernah masak ini cuman karena bahan-bahannya masih ada jadi yaudah kita ulang masak lagi ya Mam karena suami aku pun bilang enak gitu seger banget ternyata jamur kuping dibikin sup bumbu sup aku tuh simple banget ya Mam ya bawang putih, bawang merah kemudian kasih merica kemudian dikasih apa lagi ya Mam apa ya namanya pokoknya jahe pokoknya bumbu sup sederhana lah kemudian aku ulek karena memang bumbunya kan cuman sedikit ya Mam ditumi sampe wangi kemudian dikasih daun bawang udah dicorin air deh kayak gini airnya disesuaikan aja dengan bumbunya ya Mam jadi aku tuh kalau masak tuh main takaran agak-agak ya Mam ya gak ada takaran khusus pokoknya asal cemplung aja gitu yang penting masak ya Mam ya perusahaan untuk rasa enak gak enak itu belakangan karena bisa direvisi ya Mam namanya juga kita masih belajar-belajar gak mungkin juga langsung rasanya tuh enak masakan chef karena dulunya aku sekolahnya bukan sekolah masak sudah Mam kemudian ini aku masukin ayamnya ini ayamnya aku potong dadu ya Mam ya karena kemarin nih aku punya stok ayam filet dada gitu Mam jadi kalau besar-besar rasanya kurang enak karena memang kalau daging tuh enaknya dipotong kecil-kecil ya Mam ya udah aku masukin jamur kupingnya sebelumnya jamur kupingnya ini aku rendem dulu pakai air panas kemudian aku cuci bersih gitu ya Mam ya karena kemarinnya aku pakai jamur kuping yang kering udah deh kemudian masukin wortelnya diaduk-aduk lagi ini masukinnya bertahap ya Mam ya wortel kan lumayan keras teksturnya dan nanti aku tambahin juga sedikit buncis Mam karena masih ada sisaan buncis gitu sayang kalau gak diolah ya Mam ya udah nih Mam ini udah mateng tinggal aku masukin buncis karena kalau buncis ini gak perlu terlalu lama ya Mam masaknya cukup sebentar aja itu udah mateng dan ini udah bisa dikoreksi rasa kalau misalnya ada yang kurang-kurang tinggal ditambahin aja gimana nih Mam menu aku hari ini bisa jadi referensi gak nih buat teman-teman semuanya yang lagi bingung mau masa apa mudah-mudahan ya Mam ya menu-menu harian aku menu-menu sederhana menu kampung karena aku tuh sama suami aku sukanya menu-menu seperti itu ya Mam ya kalau menu-menu kota tuh kayaknya kurang deh kurang masuk di lidah kami oke Mam selesai masa ini lanjut aku bersihin kompor karena tadi habis menggoreng ya Mam ya kalau habis menggoreng biasanya minyaknya tuh suka kemana-mana dan kompornya jadi kotor yaudah deh akhirnya aku bersihin aja sebenarnya ini aku udah nengok-nengok jam juga nih Mam takutnya terlambat gitu kan tapi masih ada waktu yaudah sekalian deh aku lap-lap jadi nanti pas pulang kerja aku udah gak ada kerjaan lagi nih Mam jadi nanti pas pulang kerja bisa istirahat gitu gak lupa dinding-dindingnya dan bawah kompor aku lap-lapin juga ya Mam ya biar sekalian kinclong gitu gimana nih teman-teman kalau habis masak apa langsung dibersihin area tempat masaknya atau ditunda dulu kayaknya semuanya pada langsung dibersihin ya Mam ya karena kalau ditunda-tunda itu bakalan mager dan nanti bakalan berkerak gitu deh kompornya oke Mam ini tadi aku ngangkut beras kemarin tuh aku ada beli beras cuman belum sempat masukin ke rice box yaudah deh aku simpan aja dulu di gudang lagi pun di rice box masih ada isinya takutnya nanti kalau langsung diisi-isi lagi bekutu ya Mam ya lebih baik dihabiskan dulu stok yang lama dan stok yang baru nanti dimasukin kalau stok lama udah habis lanjut nih Mam aku mau telungkupin piring ini nih malamnya udah dicuci ya Mam sama suami aku jadi ini udah kering gitu udah tiris langsung aja aku susun di lemari piring ini nih Mam karena biar lebih rapi ya Mam ya ya biar lebih kemas aja karena kan masih ada waktu juga sebelum berangkat kerja aku tuh kalau pagi selalu ngelakuin aktivitas seperti ini ya Mam kalau kerja pagi malamnya tuh aku udah berpikir mau masa apa untuk bekal kerja supaya paginya tuh aku gak keteteran lagi gitu Mam mau masa apa oke Mam ini aku letakin di tempatnya masing-masing ini food container di bagian atas kemudian sendok ada blender juga oke baik Mam ini Alhamdulillah udah kelar semua pekerjaanku ini tadi aku juga udah nyusun bekal nanti tinggal ditutup-tutupin dan dibawa ke tempat kerja oke Mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah selalu setia nontonin video-video aku sampai selesai terima kasih yang sudah selalu support terima kasih semuanya jumpa lagi Mam di video-video selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati